Surat Al-Ihlas Kulhuqsakati ini akan memberi mu'jizat yang mutlak Pada saudaraku di dunia dan akhirat Duit, emas, kekayaan, berlian di dunia ini Akan Allah turunkan dengan cepat Saudaraku akan kaya raya Bi'idni lah, bi'idni lah, di cinta Allah Dosa-dosa saudaraku akan diampuni oleh Allah Baik dosa yang dahulu yang akan datang Yang terang-terangan, yang tidak diterang-terangan Dosa yang disengaja ataupun tidak Akan Allah ampuni kecuali dosa siri Saudaraku harus mengamalkan inti sari dari Kulhuwallahu ahadha ini Inti sari ma'rifatnya surat Al-Ihlas ini Yaitu surat Al-Ihlas syakati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa adatakamalihi Kul huwollahu ahad Kul huwollahu ahad Kul huwollahu ahad Salamlah syurbatin Salam kilaturahmi Dan juga salam hormat saya Untuk saudaraku Dimanapun saudaraku berada Semoga kebaikan Kesuksesan Kebahagiaan Selalu ada untuk diri saudaraku Sekeluarga Dan semoga seluruh saudaraku Dijauhkan dari sifat-sifat Iri hati Dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan Dijauhkan dari sifat-sifat Berguruk sangka Kepada sesama Amin amin Ya Allah Saudaraku semuanya Kita ini manusia Hamba Allah Hanya wajib Meminta kepada Allah Selain Allah Hanya berantara Saudaraku Ingat Selain kita wajib Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya wajib Meminta Kepada Allah Karena Allah Adalah Zat yang maha memberi Yang maha segalanya Kalau kita sudah menyembah Allah Ya Allah Iyakana'budu Kepadamu Saya menyembah Wa'iyakana'sta'il Maka Ya Allah Hanya kepadamu Saya meminta Kemudian Kemudian Keinginan Keinginan yang terbaik Dan doa yang terbaik Baik di dunia Maupun di akhirat Saudaraku Dari itu Saudaraku harus mengetahui Ya Bagaimana Sekiranya Keinginan Saudaraku Cita-cita Saudaraku Doa dari seluruh Saudaraku Segera Diturunkan Oleh Allah Segera diberi Oleh Allah Pergunakan Satu Keyakinan Tingkat tinggi Kepada Allah Hakkul yakin Tingkat tinggi Bahawasanya Allah pasti memberi Kemudian Pasrahkan Kapan Allah Akan memberi Waktu dan saatnya Karena Allah Yang mengetahui Saudaraku Kemudian Saudaraku Saudaraku Harus menggunakan Surat Al-Ikhlas Surat Kulhu Surat Kulhu Allah ini Ya Sebagai Media Untuk Saudaraku Munajat Memohon Berdoa Kepada Allah Pergunakan Surat Al-Ikhlas Selain Saudaraku Akan mendapat Pahala Karena Al-Ikhlas Surat Kulhu Allah Ini Mentausitkan Allah Saudaraku Kemudian Tidak ada Keinginan Tidak ada Doa Tidak ada Kita-kita Yang akan Ditunda oleh Allah Pasti Langsung Diberi oleh Allah Sekali lagi Pasrahkan Kapan Waktunya Allah Akan memberi Akan Tetapi Akan Secepat Mungkin Saudaraku Saudaraku Harus Mengamalkan Intisari Dari Kulhu Wallahu Ahad Ini Intisari Ma'rifatnya Surat Al-Ikhlas Ini Yaitu Surat Al-Ikhlas Saketi Ini Adalah Riadoh Amalan Kulhu Saketi Saudaraku Saudaraku Harus Mengamalkannya Kalau Benar-benar Saudaraku Cinta Kepada Allah Kalau Saudaraku Benar-benar Ingin Berdoa Cepat Dikompos Keinginan Cita-cita Cepat Diberi oleh Allah Kemudian Seluruh Dosa-dosa Saudaraku Diampuni Oleh Allah Karena Saudaraku Mentauhidkan Allah Di surat Al-Ikhlas Ini Insyaallah Bi'idnillah Bi'idnillah Seluruh Dosa-dosa Saudaraku Baik Yang dahulu Yang akan datang Yang kecil Yang besar Yang terang-terangan Yang tidak akan Diampuni Oleh Allah Kecuali Dosa Sirih Kemudian Apapun Doa Harapan Cita-cita Saudaraku Secepatnya Akan Allah Beri dan Kobulkan Hati Damai Saudaraku Apabila Istiqamah Mengamalkan Kulhu Sakerti Ini Maka Duit Emas Harta Keistimewaan Keistimewaan Dunia Akan Allah Turunkan Diluar Akan Logika Saudaraku Berfikir Dengan Izin Allah Melalui Ulhu Sakerti Ini Itu Saudaraku Bagaimanapun Hanya Allah Yang Memberi Saudaraku Sekali Lagi Selain Allah Hanya Berantara Saja Itu Saudaraku Jadi Marilah Kita Mengamalkan Suatu Riyadoh Suatu Amalan Yang Allah Cinta Kepada Kita Dunia Akhirat Ridho Kepada Kita Di Dunia Dan Akhirat Kemudian Tidak Ada Sirik Saudaraku Kita Mentauhidkan Allah Di Surat Al-Ikhlas Di Surat Kulhu Ini Saudaraku Saudaraku Hanya Membaca Setiap Malam Agak Berat Tapi Dikhlaskan Saudaraku Berat Itu Amalan Yang Berat Itu Karena Kita Tidak Ikhlas Karena Kita Malas Karena Kita Tidak Cinta Pada Allah Akhirnya Apa Melakukan Ibadah Ibadah Riyadoh Riyadoh Kepada Allah Karena Hati Sudah Tidak Ada Kehlasan Berat Saudaraku Yang Ada Menggerutu Kok Lama Kok Tidak Mustajab Kok Tidak Mangkus Bukan Ilmunya Yang Tidak Mustajab Tidak Mangkus Kita 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 Harus Mujud Mujud Sambal Diri Bahwasannya Kita Ini Masih Banyak Salah Dan Dosa Makanya Kita Mengharap Kedekatan Kepada Allah Agar Allah Rindu Allah Cinta Kepada Kita Itu Saudaraku Amalkan Setiap Malam Amalan Kulhuk Saketi Ini Sekali Lagi Apabila Saudaraku Ikhlas Mengamalkan Ilmu Amalan Kulhuk Saketi Intisari Surat Alihlas Ini Saudaraku Duit Emas Kekayaan Berlian Di Dunia Ini Akan Allah Turunkan Dengan Cepat Saudaraku Akan Gaya Raya Bi Dillah Dillah Dicintai Allah Dosa Dosa Saudaraku Akan Diampuni Baik Dosa Yang Dahulu Yang Terang Terangan Yang Tidak Dosa Yang Disengaja Ataupun Tidak Akan Allah Ampuni Kecuali Dosa Sirik Ini Kehebatan Dari Kulhuk Saketi Ini Saudaraku Setiap Malam Amalkan Bagaimana Tata Caranya Saudaraku Bertawas Sudah Hulu Tawas Tawasul Yang Pertama Kepada Rasulullah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Satu Kali Kemudian Kepada Para Sahabat Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Sayyidin Ali Kemudian Kepada Min Kutubul Awliya Kemudian Kepada Sultan Awliya Syekh Abdul Khadir Jailani Masing-masing Al-Fatihah Satu Kali Kemudian Saudaraku Baca Kulhuk Saketinya Sebanyak Seratus Kali Rutinkan Setiap Malam Minimal Empat Puluh Satu Malam Empat Satu Malam Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allahu Ahad Hijaban Mashturah Allahu Somad Hijaban Mashturah Lam Yalit Walam Yulad Hijaban Mashturah Walam Yakullahu Kufuan Ahad Hijaban Mashturah Hanya itu Saudaraku Setiap Malam Seratus Kali Kekuatan Surat Al-Ihlas Kulhu Saketinya Akan memberi Mu'jizat Yang mutlak Pada Saudaraku Di dunia Dan akhirat Terima kasih Mudah-mudahan Anda guna manfaat Mohon maaf Apabila Anda tutur Kata Salah Hilab Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu disagree Minha Al-Ihlas selamat menikmati